Tim gabungan pencari fakta kasus penyerangan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, telah menyelesaikan laporan hasil investigasi usai berakhirnya masa tugas pada tanggal 7 Juli kemarin. Hasil investigasi yang tertuang dalam 170 halaman laporan beserta 1.500 lampiran kini sudah diberikan dan akan dipelajari Kapolri General Tito Karnavia. Sebelumnya, TGPF berjumlah 65 orang. Dibentuk dari berbagai usur seperti kepolisian, pakar akademisi, KPK, serta anggota lembaga masyarakat. Dalam kurun waktu yang diberikan, tim ditugaskan untuk mengungkap pelaku utama kasus penyerangan air keras yang telah membuat mata kiri Novel Baswedan terluka pada 11 April 2017 silang. Pendek kata tadi Pak Kapolri menyatakan bahwa ini ada progres yang baik. Ada kemajuan dari apa...